18. Bohong jika itu rindu, mungkinkah hanya aku yang merasakan, jika itu rasa ingin memiliki, mungkinkah hanya aku yang menginginkan, dan jika itu hanya rasa sesaat, mungkinkah akan hilang setelah semua ini, selesai. 18. Jika saja saat ini mungkin ada Disney, mungkinkah aku tidak akan segusar ini memikirkannya, aduh, kenpa kepalaku rasanya ingin pecah, hanya dengan memikirkannya saja, huuf. 19. Setelah Kina sampai di rumah, membersihkan diri, dot dan berganti dengan piyama tidur yang sudah melekat erat di tubuhnya. 20. Dia mulai merebahkan diri di kasur yang cukup nyaman itu, tapi jangankan untuk tidur. Bahkan sejenak pun matanya enggan terpejam. 20. Memandang langit-langit kamar yang selalu diam membisu. Meskipun beribu pertanyaan sudah dia tanyakan. Meskipun malam seakan sudah lewat berganti pagi, matahari sudah ingin bersiap naik ke dunia untuk menyapa. 20. Menyapa dia yang saat ini. Tetap pada hatinya. Hati yang entah masih di tempatnya atau tidak. Hanya waktu yang saat ini bisa menjawab. Dia mulai berjalan menapaki lobi. 21. Ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaan dan segera pulang. Padahal detak jam saat itu. Belum menunjukkan waktu kantor telah dimulai. Dengan hanya membawa separuh nyawanya. 22. Dia paksakan kaki yang seolah tidak mau melangkah maju. 22. Kina. Kamu sakit? Kenapa dengan raut wajahmu itu? Seorang sahabat menyapa? Dari kejauhan dot dan mendekat setelah melihat raut wajah sahabatnya. 23. Enggak Rin. Emangnya siapa yang sakit? Dengan masih tersenyum cerah. Kamu gak punya cermin di rumah? 24. Ish. Sudah dibilang aku gak kenapa-kenapa. Dot TDI melembenya. Nyamuk di rumah. Makanya aku kurang tidur dot itu aja. Bener deh. 24. Em. Ya sudah keluh gitu. Dot aku beli ke ruangan dui ya. Bayerin. Kina. Kina. Mungkin kamu bisa membohongi aku. Tapi bagimna dengan. Hatimu. Di belahan dunia lainnya. Tuan muda. Semuanya sudah siap. Daniel berdiri di belakang tuan mudanya sambil menunduk. Hah. Aku hanya berharap ini segera berlalu. Memancarkan tatapan sendu seolah akan menyesali. Sesuatu. Setelah sekitar 30 menit menempuh perjalanan yang sangat berat untuk hatinya. Gibran dan sekretaris muda itu kini sampai di sebuah gerbang yang menjulang begitu tinggi. Gerbang yang paling tidak ingin. Dia datangi di dunia ini. Gerbang yang tidak ingin ia lewati meski hanya untuk memandang saja. Tapi disinilah dia. Dengan hati yang sudah ia tata sedemikian rupa. Jauh hari sebelum hari ini tiba. Dengan balutan formal jas warna. Nafi. Dipadu ke meja garis-garis putih hitam. Yang masih setia dengan sepatu kulit buatan tangan khusus. Dot dan bidah super canggih yang selalu ia ganggam kemanapun ia bawa. Bukan pada harga dan kecanggihan yang ada di dalamnya. Melainkan terdapat lukis wajah indah belahan jiwanya saat ini. Selamat malam Tuan Muda Gibran dan sekretaris Daniel. Tuan Besar sudah menunggu kedatangan Anda. Mari saya antar, sambil membungkukkan. Badan memberi hormat dan mempersilahkan untuk masuk ke dalam kediaman. Kediaman yang tidak berbeda jauh luas dari kediamannya. Bahkan segala sesuatu yang melekat erat di beberapa sudut tembok dan dinding. Terlihat begitu mirip. Meskipun tetap memiliki perbedaan di beberapa bagian bentuk dan sisi. Karena itu semua adalah buatan khusus dan satu-satunya. Tidak diperjual belikan di pasaran di luar sana. Setelah menapaki. Kaki melewati rumah utama. Melewati kebun yang berada di tengah rumah. Karena memang rumah itu didesain bertema garden house. Di tempat yang terlihat asri namun sangat mewah itu. Tetapi juga begitu klasik. Sebuah meja makan. Yang nampak elegan dengan beberapa ukiran tangan yang terlihat berkelas. Dibuat dengan kayu premium pilihan. Yang sudah berumur ratusan tahun. Tetapi tetap terlihat masih baru. Karena perawatan khusus. Makanan yang sudah siap tersaji. Lengkap. Dengan beberapa koki khusus yang didatangkan dari berbagai negara. Hanya agar dapat memuaskan lidah untuk menikmati makanan yang pasti sangat super lezat itu. Dengan ditemani oleh beberapa bodi kuat. Dan beberapa pelayan khusus. Berbaju perawat. Seorang pria tua yang tengah duduk di sebuah kursi roda. Pria tua yang sudah berumur 70 teh. Memiliki tubuh dan berawakan cukup tinggi. 180 cm. Rambut yang sudah memutih. Terlihat. Kerutan di semua sisi wajah. Leher dan juga tangannya. Menggunakan celana dan sweater yang dirajut khusus. Warna hijau. Shal yang menempel di leher. Untuk menghalau dinginnya malam. Yang saat itu memang hawa sedang munurun. Beberapa derajat. Tapi meskipun begitu dot dia masih terlihat bugar dan masih segar. Ketampanan yang dulu ia miliki. Mungkin sudah mulai memudar digerus oleh usianya yang sedah senja itu dot itu karena dia selalu menjaga pola. Hidup sehat. Makan bergizi dan seimbang. Tentu saja diawasi langsung oleh ahli gizi dan dokter terbaik. Untuk memantau dot dan memastikan tidak ada yang salah dengan beliau. De orang pria tua yang tersenyum kalah melihat seseorang yang. Tengah din tunggunya sedari tadi. Kini sudah datang dot dan sedang mendekat ke arahnya. Pancaran wajah kebahagiaan sangat terlihat dari wajah keriputnya itu. Flashback on ring-ringan mobil dengan kawalan polisi khusus. Menembus jalan yang begitu padat saat itu. Seorang anak kecil berusia lima teh duduk dengan berpakaian formal. Ditemani seorang pria paruh bayah di sampingnya. Ayah, memangnya kita mau kemana ayah? Kenapa sepertinya pertemuan? Ini penting untuk ayah. Gibran kecil bertanya kepada ayahnya. Dengan senyum yang begitu hangat pria yang dipanggil ayah itu menjawab. Dengan mengelus pucuk kepala Gibran. Tentu saja sayang. Dot ini sangat. Penting. Tapi bisakah kau tunda dulu dari pertanyaanmu setelah kita sampai nanti? Uh! Menyebalkan. Ayah selalu saja seperti itu jika ditanya sesuatu. Dengan mencebik kesal dan bersedekap. Sedang pria yang di sampingnya. Hanya tersenyum melihat kelakuan anak kesayangannya itu. Setelah sampai di sebuah gedung mengjulang sangat tinggi. Iring-iringan mobil itu mulai menepi. Satu persatu pria berjas hitam. Berkaca mata hitam. Tinggi kekar. Dan berwajah tegas. Keluar segera dan berlari menuju depan pintu. Sedang yang lain menyebar di segala arah untuk memastikan keselamatan penumpang yang saat ini tengah duduk di mobil utama. Setelah memastikan semuanya aman dan kondusif. Silahkan keluar Tuan Besar. Tuan Muda Gibran. Seorang sekretaris dan pengawal kepercayaan Tuan Lutfi. Mempersilahkan mereka untuk segera keluar. Setelah melewati lobi. Dot dan menapaki lift khusus. Untuk tamu penting perusahaan. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan yang dijaga begitu ketat. Dot dan tidak boleh dimasuki oleh sembrang orang. Selamat datang Tuan Lutfi dan Tuan Muda Gibran. Silahkan masuk. Gibran. Kemarilah nak. Perkenalkan. Dot dia adalah Tuan Samuel Hussein. Orang yang sangat penting bagi ayah.